Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Yusufi HM Dalam channel Yusufi Vlog Oke sahabat Honda Dimanapun kalian berada Semoga kalian tetap sehat Tetap dalam lingkungan Allah SWT Amin Di kesempatan kali ini Saya akan informasikan Sahabat Honda Yang ada di seluruh Indonesia Bahwa di depan saya ini Yang saya bahas adalah Scoopy Sporty Yang paling beda Di antara Tipe-tipe Scoopy yang lainnya Apakah perbedaannya Sebelum kita lanjut perbedaannya Jangan lupa Dukung terus channel Yusufi Vlog Dengan cara tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng Supaya teman-teman terupdate Video terbaru dari saya Oke teman-teman Kita bahas langsung Perbedaan apa Jadi pembeda Antara Scoopy Tipe yang lain Dengan Yang ada di depan saya ini Adalah Scoopy Sporty Yang warna merah hitam Teman-teman Jadi untuk harga Harga OTR Lomboknya Di 23 juta 50 ribu rupiah Ini on the road Lombok barat Lombok timur Lombok tengah Lombok utara Jadi di depan saya ini Teman-teman Paling beda adalah Pertama Disini terlihat Dari segi warna Jadi untuk Scoopy Sporty Yang merah hitam ini Hanya Sendirian Memakai Warna Glusi Teman-teman Namun yang lain Di antaranya Untuk Scoopy Vision Warnanya Semua Dope Yaitu Biru Dope Coklat Krim Warnanya Pun Dope Di Tipe Fresh Warna Hiju Dope Putih Dope Sama Dengan Sporty Ada Warna Hitam Silver Namun Semuanya Berwarna Dope Nah Di depan saya ini Hanya Sendiri Berwarna Hitam Dan merah Glusi Teman-teman Terlihat Dampak Dari Samping Kanan Disini Untuk Body Utamanya Warna Hitam Glusi Dan Di bagian Tengah Sampai Ke Bawah Tengah Berwarna Merah Glusi Dan Di bagian Tengah Bawah Di bagian Jok Tengah Berwarna Merah Glusi Begitu Juga Juga Dengan Warna Spark Board Terlihat Berwarna Merah Glusi Dan Untuk Bagian Stripping Ada Perpaduan Warna Merah Dan Putih Terlihat Tarikan Garis Di bagian Tengah Sampai Ke Belakang Seperti ini Teman-teman Warna Putih Dan Untuk Hemblem Berwarna Krum Seperti ini Teman-teman Kita Lihat Di bagian Belakang Tidak ada Perbedaan Dengan Yang lain Tipe Yang lain Sama Desain Untuk Lampu Belakang Masih Memakai Bolam Biasa Begitu Juga Lampu Sen Namun Disini Terlihat Untuk Stupi Bagian Warna Dari Kaca Opal Dan Terlihat Seperti Kristal Kristal Di bagian Tengah Seperti ini Teman-teman Terlihat Ini Yang Membuat Skupi Lebih Manis Lebih Keren Dari Motor Yang lain Teman-teman Seperti ini Dan Untuk Bagian Spagor Terlihat Berwarna Hitam Namun Terbuat Dari Bahan Plastik Kasar Ada Juga Moncong Di Di Bahan Moncong Ada Lampu Mata Kucing Teman-teman Seperti ini Dan Untuk Skupi Sendiri Masih Memakai Suspensi Monoshock Dan Bagian Sistem Pengereman Masih Memakai Rentromel Untuk Ban Bagian Belakang Disini Ukuran Kita Lihat Ukurannya Teman-teman 110 Per 90 Ring 12 Dan Di Bagian Filter Udara Dapat Tulisan ISP Untuk CPT Masih Memakai Selahan Untuk Skupi Sporty Ada Juga Kita Lihat Disini Terlihat Striping Dari Dari Depan Sampai Kebelakang Ada Tulisan Skupi Seperti Ini Teman-teman Ada Pemutus Dan Untuk Bagian Standar Sampingnya Sudah Otomatis Ini Fungsinya Untuk Mengurangi Resiko Kecelakaan Teman-teman Seperti Ini Kita Lihat Untuk Bagian Joknya Juga Untuk Skupi Sporty Berwarna Hitam Lihat Ada Motif Binti-binti Dan Jahitan Yang Sangat Rapi Teman-teman Seperti Ini Lumayan Fook Dan Joknya Pun Lebar Sehingga Tampak Lebih Nyaman Untuk Pengendara Teman-teman Untuk Handle Untuk Behal Disini Terbuat Dari Besi Teman-teman Kita Lihat Di Bagian Atas Disini Untuk Skupi Sporty Terlihat Speedometer Ada Dua Perpaduan Ada Digital Analog Namun Disini Karena Masih Baru Belum Dipasangkan Kaper Karena Itu Merupakan Bonus Untuk Skupi Terlihat Dari Panel Meter Di Bagian Tengah Motif Warnanya Seperti Ini Teman-teman Berwarna Coklat Dan Di Bagian Setang Kanan Terdapat Tombol Idle Stop Ada Tombol Electric Stutter Seperti Ini Teman-teman Dan Di Bagian Setang Kanannya Berwarna Silver Seperti Ini Untuk Skupi Sporty Ada Logo Honda Untuk Tombol Bagian Kiri Disini Ada Tombol Lampu Jauh Lampu Dekat Lason Dan Lampu Sen Namun Untuk Handle Rem Berwarna Hitam Ada Pengunci Rem Di Bagian Kiri Seperti Ini Dan Kita Kebawah Lagi Untuk Sistem Pengunci Masih Maka Kunci Manual Dan Di Bawah Lagi Ada Disematkan Kunci Bermagnet Ini Mengurangi Resiko Pencuri Di Bagian Kanan Tempat Pembuka Jok Set Seperti Ini Teman-teman Di Bagian Kiri Ada Tempat Charger Namun Sudah Memakai USB Tidak Perlu Memakai Tambahan Adaptor Dan Di Bagian Penutup Ini Untuk Scoopy Yang Terbaru Sudah Lebar Dan Memakai Striping Perpaduan Warna Putih Dan Merah Di Bagian Bawah Memakai Plastik Berbahan Kasar Untuk Yang Dari Atas Sampai Ketengah Sini Berwarna Hitam Gelusi Seperti Untuk Scoopy Sporty Yang Terbaru Yang Di Tahun 2023 Rakitan Terbaru Dan Kita Lihat Di Bagian Depan Disini Untuk Ban Depan Ukurannya 100 100 Per 90 Ring 12 Sistem Pengereman Memakai Disk Brick Suspensi Untuk Suspensinya Memakai Suspensi Teleskopik Dan Kaliber Mesin Berwarna Silver Untuk Piston Tunggal Teman Teman Seperti Ini Terlihat Untuk Bagian Cover Body Semuanya Gelusi Dari Tengah Sampai Kebawah Disini Berwarna Merah Dengan Ada Tulisan Scoopy SC Nah Seperti Ini Teman Teman Kita Lihat Karena Ini Belum Dipasang Akinya Teman Teman Karena Baru Turun Dari Truk Kita Perlihatkan Buat Teman Teman Kita Yang Ada Di Luar Sana Oke Teman Teman Mungkin Hanya Ini Dulu Video Singkat Dari Saya Semoga Bermanfaat Jika Ada Yang Berminat Langsung Hubungi Kami Di Kolom Komentar Atau Langsung Ke Deler Astra Motor Mas Bagi Di Jalan Pendidikan Depan Pasar Hewan Mas Bagi Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Share Subscribe Dan Like Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it's now